Polda Jabar akhirnya datang ke sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin, 1 Juli 2024. Polda Jabar datang didampingi oleh 15 kuasa hukum. Mereka mengaku siap menghadapi gugatan dari tim kuasa hukum Pegi. Tentunya pada hakikatnya kami siap, ujar kabit hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nurhadi Handayani, di PN Bandung, Senin, dikutip dari tribunjabar.id. Kuasa hukum Pegi, Insang Safruddin memberikan apresiasi atas kehadiran Polda Jabar. Saya pikir itu hal yang bagus, artinya kita tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi drama tunda-tunda, ujar Insang. Adapun, agenda sidang praperadilan hari ini adalah mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon. Kemudian, nantinya akan dijawab langsung oleh termohon. Sebelumnya, Polda Jabar sempat mangkir dalam sidang praperadilan, Senin, 24 Juni 2024. Tim kuasa hukum Pegi, Mujhtar mengatakan, apabila Polda Jabar tak hadir dalam sidang praperadilan lagi, maka pihaknya merasa diuntungkan. Pasalnya, sidang akan tetap dilanjutkan oleh PN Bandung dan akan mempermudah timnya selaku pemohon dalam gugatan ini. Pegi bisa bebas dari segala tuduhan jika menang dalam sidang praperadilan. Selain itu, berkas perkara yang telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati juga akan gugur. Namun, jika pergi kalah di sidang praperadilan ini, maka ia akan diseret ke meja hijau untuk diadili. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!